Halo, Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi ya di channel kita Petani Polikurtur Nah pada kesempatan video kita kali ini Kita akan membahas Tentang Tanam padi ya Kita mau coba tanam padi Di lahan berlempung ya Teman-teman ya Nah ini kita udah lama Nggak upload video Karena memang dari bulan 10 tahun lalu Itu Saya nggak tanam apa-apa teman-teman ya Saya fokus di kolam ya Di atas sana ada kolam Jadi saya nggak buat video ya Karena nggak ada tanaman Dan kolam pemancingan pun Nggak saya buatkan video juga Nah untuk video kita kali ini Kita akan membahas ya Jadi ini sudah ada semayan padi ya teman-teman ya Untuk jenisnya ini Mapan ya Mapan 05 kalau nggak salah kemarin tuh Ini rencananya akan kita tanam Di lahan berlempung ya Bukan berlempung sih Lahannya asli pure tanah lempung ya teman-teman ya Nah ini karena Tadinya tanah ini tanah galian teman-teman Nah ini galiannya ini hampir 8 meter ini kedalamannya teman-teman Jadi dia udah pure tanahnya lempung teman-teman Kalau dibilang tanah humusnya tuh udah nggak ada nih ya Nah ini tanahnya lempung semua Seperti ini Ini kita hanya coba-coba aja Apakah hasilnya bagus Kalau untuk tanam padi ya teman-teman ya Rencananya ini mau kita Cetak dulu teman-teman Sebelum ditanam Jadi ini kemarin sudah pernah dicetak sekali ya Waktu Beberapa bulan yang lalu Terus ini ketika kita mau tanam Mau kita cetak lagi teman-teman Biar renang padanya itu Mudah Nah ini tanahnya Pecah-pecah gini teman-teman Ini asli tanah lempung ya teman-teman ya Kalau kalian lihat Nih nggak ada tanah warasnya Nggak ada Nih teman-teman Asli tanah lempung Atau tanah liat ya Kalau di Jawa sana Buat bikin gerabah nih Kerajinan-kerajinan Ini luasnya kurang lebih Sekitar Kalau 2000 meter persegi sih Kayaknya nggak ada Kayaknya Ya sekitar itulah 2000 meter persegi teman-teman ya Nah ini Ini yang atas ini adalah Permukaan sebelumnya ya Sebelum saya gali Kemudian ini saya gali Seperti ini Jadi tadinya ini Peladangan ya Bukan sawah Terus kemudian saya buat Sawah teman-teman ya Jadi saya harus gali Sedalam 8 meter kurang lebihnya Kalau di bagian sana sih Nggak digali teman-teman Nah seperti ini ya Oke teman-teman Jadi ini kita mulai Mencetak sawahnya ya Atau dibajak Sementara disini Kita sudah mulai Cabut Beji-nya ya Apa? Beji Semayan Nah ini proses Mencabut semayan padi Kemudian yang ini Proses Pembajakan ya Untuk pengairan kita Ngambil dari tampungan sana ya Nah jadi ini ada Kolam ikan Plus tampungan air juga Nah itu Airnya kita Buka dari situ Ada keran teman-teman Jadi kita ngambil dari Air Kolam ikan Biar ada Apa ya Pupuknya sedikit-sedikit ya Teman-teman ya Nah ini prosesnya Oke teman-teman Jadi ini Kondisi setelah Dicetak sawahnya ya Setelah dibajak Terus Pada pagi ini Itu kita mulai penanaman Nah ini mulai digaris Seperti ini Seperti biasa ya Tanam padi di sawah ya Nah terus Untuk Tanamnya Jajar legowo ya teman-teman ya Itu disini saya menggunakan Tiga Satu teman-teman ya Jadi dari sini Satu Dua Tiga Terus kosong Terus Satu Dua Tiga Kosong Jadi Tiga baris Tanaman padi Satu barisnya Jalan perawatan ya Atau Apa legowonya Jadi setiap Tiga baris Itu ada satu Legowo Teman-teman Nah ini kemarin saya menggunakan Bibit Padi mapan Itu saya Pakai Satu kilo Teman-teman ya Beli sekilo ya Gak tau ini cukup apa enggak Karena kemarin waktu semayan Juga kayaknya semayannya Kurang banyak yang tumbuh ya Tapi mudah-mudahan Bisa cukup Nah oke teman-teman Akhirnya sudah selesai Ditanam ya Padinya Ini kalau kita lihat Dari video sini Ya enggak kelihatan padinya Karena kita tanamnya Sistemnya satu-satu ya Teman-teman ya Nah ini kita turun ke bawah Nah ini baru tanam kemarin teman-teman Nanti kalau sudah satu minggu Insya Allah sudah kelihatan lah Ini tanahnya lempung Rencananya nanti kita mau kasih Kapur dolomit ya teman-teman ya Ini kemarin tanam pagi Terus hari ini kita kasih air ya teman-teman ya Yang sini belum masuk airnya Air dari sana Oke pokoknya ikutin terus perkembangannya Gimana hasilnya kita tanam padi Di tanah full Lempung ya Atau tanah liat semua Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani polikultur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh